Shalom Saudara, saya mengucap syukur saya boleh berada di tengah-tengah saudara Ini mungkin baru pertama kali kebaktian minggu di Temanggung buat saya Saudara dan saya mengucap syukur saya boleh diberikan kehormatan, boleh berdiri di depan saudara Dan menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan Saudara kemarin kita sudah melewati 2019, kita akan melewati tahun 2020 Saudara dan saya merasa di tahun ini bukan menjadi sebuah tahun dimana kita justru bisa rest Atau justru kita berhenti melakukan semua pekerjaan Tuhan Saya justru merasa di tahun inilah di saat dimana kita lebih dasyat lagi melakukan semua apapun yang Tuhan perintahkan dalam hidup setiap kita Saya terlalu merasa di tahun 2020 ada banyak hal yang akan terjadi Saudara seperti kita lihat di Indonesia pun sendiri sudah terlalu ada banyak bencana Saudara di Jakarta banjir dimana-mana Saudara saya melihat di Australia hutan terbakar begitu lama miliaran binatang akhirnya harus meninggal Saudara dan banyak 15 hektare yang saya dengar lahannya semua terbakar habis Saudara saya melihat bagaimana iblis dengan sangat gencar mereka melontarkan semua musibah semua kutuk semua hal yang tidak baik buat dunia ini Tapi saudara di saat itulah kita anak-anak Tuhan harus bereaksi dengan begitu cepat Saudara saya dengar semua yang saudara-saudara kita yang di Jakarta Saudara mereka bekerja dengan dasyat dan luar biasa Mereka buat makanan, mereka pergi ke tempat-tempat banjir Saudara itu yang harus kita lakukan Saudara saya tidak pernah mengerti apapun yang serangan iblis akan coba iblis Serangkan di kota saudara maupun mungkin di temangkung Tapi mari kita bersiap Mari kita terus bangun tembok perlindungan kita Mari kita terus bangun tembok perlindungan di rumah kita Di gereja kita, di kota kita Dan mari ketika hal yang buruk Menyerang saudara Mari kita balas dengan kasih Ketika iblis mencoba menyerang dengan semua Kemarah dengan semua tangisan Dengan semua kesesakan Mari kita lawan balik iblis Dengan kasih Dengan sukacita Dan biarkan nama Tuhan yang dipermuliakan Amin Amin saudara Amin puji Tuhan Saudara kita harus bersemangat Pagi hari harus bersemangat Kalau saudara percaya dengan iman Katakan amin dengan kuat Kalau saudara tidak merasa itu oke Tapi kalau saudara yakin dengan iman Mari katakan amin dengan kuat Sekali lagi Apakah pasukan Tuhan siap Untuk melawan dengan kasih Mantap Saya merasa seperti di kebaktian youth lagi Saya jangan terlalu diam Mari kita berkatakan dengan iman Saya berkata amin Itu yang akan jadi dalam hidup saudara Oke mari kita mulai Saudara hari ini judul yang Tuhan berikan dalam hidup saya adalah When to hope whisper Ketika sang pengharapan itu Sedang berbisik Dan inilah yang akan dia bisikan Buat saudara hari ini Di tahun 2020 Mari kita buka sama-sama Di Lukas 5 Ayat yang pertama Sampai ayat yang ke-11 Setelah ini adalah sebuah kisah Ketika hari itu Yesus Bertemu dengan Simon Petrus Lukas 5 Ayat yang pertama Sampai ayat yang ke-11 Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret Sedang orang banyak Mengerumuni dia Hendak mendengarkan firman Allah Ia melihat dua perahu di tepi pantai Nelayan-elayan telah turun Dan sedang membasuh jalannya Ia naik ke dalam salah satu perahu itu Yaitu perahu Simon Dan menyuruhnya dia Supaya menolakkan perahunya Sedikit jauh dari pantai Lalu ia duduk Dan mengajar orang banyak Dari atas perahu Setelah selesai berbicara Ia berkata kepada Simon Bertolaklah ke tempat yang dalam Dan tebarkanlah jalamu Untuk menangkap ikan Simon menjawab Guru Telah sepanjang malam Kami bekerja keras Dan kami tidak menangkap apa-apa Tetapi karena engkau menyuruhnya Aku akan menebarkan jala juga Dan setelah mereka melakukannya Mereka menangkap sejumlah besar ikan Sehingga jala mereka mulai koyak Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya Di perahu yang lain Supaya mereka datang membantunya Dan mereka itu datang Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu Dengan ikan hingga hampir tenggelam Ketika Simon Petrus melihat hal itu Ia pun tersungkur di depan Yesus Dan berkata Tuhan Pergilah daripadaku Karena aku ini seorang yang berdosa Sebab ia ada semua orang yang bersama-sama dengan dia Takjub Oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap Demikian juga Jakobus dan Yohanes Anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon Kata Yesus kepada Simon Jangan takut Mulai dari sekarang Engkau akan menjala manusia Dan sesudah mereka menghelap Perahu-perahunya ke darat Mereka pun meninggalkan segala sesuatu Lalu mengikut Yesus Saudara Siapa yang percaya bahwa tahun ini adalah Tahun dimana ikan kita akan menjadi sangat banyak Angkat tangan Saudara Tahun 2020 Adalah tahun dimana breakthrough itu akan terjadi Tahun 2020 akan menjadi tahun Dimana tuayan saudara akan begitu sangat banyak Tahun 2020 ini yang Tuhan sediakan Adalah tahun pelipat kali gandaan akan terjadi dalam hidupmu Tahun 2020 adalah tahun Dimana semua kegagalanmu akan berbalik menjadi keberhasilan yang luar biasa Dan itu adalah yang Tuhan sediakan Buat tahun 2020 Saudara kali ini ada double O di tahun kita Yang kita tahu Angka 0 itu Artinya juga no limit Karena apa 0 itu tidak ada putus yang mereka terus berputar Berputar dan berputar Dan Tuhan mau berkata Nah tahun ini adalah berkat no limit itu akan turun dalam hidupmu Dan bukankah kita sudah dipersiapkan untuk itu Saudara Dan hari itu seorang yang bernama Petrus Mengalami breakthrough yang luar biasa Dalam hidupnya Tapi apa yang terjadi Apa yang membuat seorang yang bernama Petrus Bisa menjadi orang yang begitu berhasil Mengalami breakthrough Mengalami pelipat kali gandaan Mengalami tuayan yang begitu banyak Saudara karena hari itu Petrus adalah nelayan yang gagal Saudara kalau saudara perhatikan ceritanya Bahkan hari itu Petrus berkata Tuhan guru Aku ini sudah semalam malaman mencari ikan Dan hari itu Petrus tidak mendapatkan ikan Dia pulang Menjadi seorang nelayan yang gagal Tapi bahkan ketika dalam kegagalannya itu pun Tuhan sedang berjalan di tepi pantai Dan dia melihat dua perahu Ada dua pilihan yang Tuhan bisa pilih Tapi hari itu Yesus kita Memilih perahu Seorang nelayan yang gagal Yang bernama Simon Petrus Sedang berapa banyak seringkali kita merasa Oh karena kita gagal Kita tidak bisa dipakai Tuhan Oh karena kita berdosa Kita tidak bisa dipakai Tuhan Saudara Tuhan kita bukan Santa Claus Santa Claus hanya cari orang-orang yang benar Hanya cari orang-orang yang baik Tapi Tuhan kita Tidak pernah membenarkan dosa kita Tapi Dia mau terima kita Ketika kita bertobat dan datang kepada Tuhan Dan hari itu Tuhan memilih Perahu dari Simon Petrus Dan Dia berkata Aku mau pakai perahu Minggirlah sedikit Saudara Hari itu untuk Petrus pun tidak mudah Saudara Saudara Untuk memakirkan perahu itu Tidak semudah memakirkan mobil Ataupun motor Saudara karena ketika perahu itu diparkirkan Saudara harus mengikat dulu Pastikan kapalnya tidak terhanyut Dan saudara ketika Kau menjadi seorang nelayan Kau harus membersihkan jalamu Dan itulah yang dilakukan Petrus Tapi hari itu ketika Tuhan datang Petrus buka hidupnya Dan Dia berkata silahkan Naiklah ke perahu Dan bahkan hari itu Saudara Kegagalan tidak menghentikan Tuhan Untuk masuk dalam hidup yang bernama Petrus Kegagalan kita itu bukan akhir Kegagalan kita itu proses Tapi yang membuat perbedaan adalah Ketika Tuhan naik Di atas perahu hidup kita Saudara Dan hari itu Bahkan ketika Yesus berkutbah Petrus ada di kapal yang sama Petrus mendengarkan Yesus berkutbah Tapi tetap Dia mendengarkan Tapi kalau dia tidak lakukan apapun Belum tentu breakthrough terjadi dalam hidupnya Tapi hari itu ketika Yesus selesai berkutbah Dia berkata kepada Petrus Petrus Pergilah ke tempat yang lebih dalam Tebarkan jalamu Dan hari itu Dia sekali lagi berkata Guru Sudah semalam malaman Aku menjala ikan Saudara kenapa Petrus berkata seperti itu Saudara karena ketika malam hari Ikan itu naik Saya tidak tahu saya salah atau benar ya Tapi ada orang Orang dokter lah Dia cerita dan dia berkata Hari itu ketika malam Ikan itu naik Karena ikan itu cari air dingin Ketika pagi hari Airnya mulai tidak dingin Dia turun ke yang paling bawah Dan semua nelayan tahu Itulah teorinya Maka dari itu Petrus berkata Guru sudah semalam malaman Maksud Petrus apa? Mana mungkin Malam aja aku gak dapat Apalagi pagi dan siang Tapi sekali lagi Nothing is impossible with God Dan hari itu Ada sisi bagian dari Yesus berkata Ada sisi bagian dari manusia Seorang bernama Petrus Melakukan bagiannya Dia berkata Tapi kalau engkau yang perintahkan Akan aku lakukan Dan hari itu Petrus Menebarkan jalannya Dan ikannya sangat banyak Bahkan Semua jaringnya Hampir terkoyak Dia panggil temannya Mereka isi perahu mereka Dengan ikan Dan kedua-keduanya Hampir tenggelam Dan hari itu ketika Petrus melihat Tuhan Dia tersungkur Dan dia berkata Tuhan menjauhlah daripadaku Karena aku ini orang yang berdosa Menjauhlah daripadaku Karena aku ini orang yang gagal Tapi sekali lagi Tuhan kita bukan Santa Claus Dia justru berkata kepada Petrus Petrus Jangan takut Ikutlah aku Akan aku jadikan Engkau penjala manusia Itu Tuhan kita Santa Claus Cuman cari anak yang baik Yang buruk Tidak dikasih hadiah Tapi Tuhan kita mati Buat siapa? Semua kita Tidak pernah tertulis Dia cuma mati Untuk hanya orang-orang yang kudus Dia mati Buat semua kita Termasuk pendosa ini Dia mati Buat kita Tapi sekali lagi Hari itu Ketika firman Dia terima Ketika firman Petrus terima Dan ketika itu Digabungkan Dengan sebuah yang namanya Ketaatan Disitulah Breakthrough itu terjadi Saudara Saudara Saya percaya Saudara sudah mendengar Firman Tuhan Berkali-kali Saudara mendengar Firman Tuhan Sering kali Setiap minggu Saudara dapat Dan sering kali Saudara bertanya Mana breakthroughku Pertanyaan saya Bukan kepada saya Itu pertanyaan Kembali kepada Setiap pribadi Sudahkah Engkau taat Dengan firmannya Karena Bantuan Tuhan Sering kali Tidak make sense Di kepala kita Kita terlihat Tuhan Minta tolong Dan ketika Tuhan memberikan Pertolongan Dia berkata Nak taat Sering kali Kita berkata Aduh Kok susah Wah ini Tidak benar Tuhan sudah Kasih pertolongan Dan kita Abaikan Itu kesalahan Dari pihak siapa Saudara Saudara Saya masih ingat Hari itu Kalau saudara Masih ingat Cerita dari papi Saudara Beliau pernah Bersaksi Bagaimana hari itu Gereja Terlilit hutang Gereja pertama Terlilit hutang Dengan bank Hampir disita bank Hampir semuanya Diambil Papi stress Dia berdoa ke Tuhan Dan hari itu Tuhan berkata Keluar dari gerejamu Di depan pintu gerejamu Angkat kedua tanganmu Saudara Di belakang gereja pertama kami Itu ada klub malam Saudara Dan itu Berdempetan dengan gereja Kalau orang berkata Inilah definisi Surga dan neraka Karena Lihat mereka Ini Holy Holy Haleluya Jadi ketika Saya kebaktian Minggu pun Saya di kantor Papi saya yang dekat Itu Berisik Dan hari itu Malam-malam Papi saya keluar Kedua tangannya Diangkat Satpam gereja Pun tanya Pak Ngapain pak Dia diemin Orang yang mau dugem Lewatnya Iken teri Iken teri Tapi hari itu Sejujurnya Saya masih kecil Tidak tahu Sudah lahir Dapat belum Tapi kalau Saya memposisikan Hari ini Dengan usia saya Sudah tahu malu Saya disuruh Tuhan untuk Berdiri di depan gereja Karena ini kan Area sendiri Zaman dulu Jalanan Jalan raya Orang mana saja Bisa lewat depan gereja Disuruh berdiri Di depan gereja Ngakat kedua tangan Tidak tahu Ngapain Menurut saya Sejujurnya Kalau saya pun Kalau bukan Tuhan Yang suruh Saya malunya Setengah mati Tapi hari itu Apa yang tidak Make sense Sebenarnya Bukan tentang Keanehan Bukan berlomba-lomba Seberapa aneh Kita melakukan Buat Tuhan Tapi yang Tuhan Lihat Ketaatannya Dan hari itu Tapi saya bersaksi Utang lunas Gereja yang baru Debt free Breakthrough itu terjadi Tapi caranya aneh Sudah Saya itu Pernah struggle Dengan orang Saya punya anak buah Dan kita struggle Biasa kalau Anak muda itu Kalau dia tentang Percintaan Tentang uang Tentang keluarga Tapi yang lebih sering Tentang Percintaan Hari itu dia Naksir dengan Lawan jelis Pokoknya Bukan sesama Lawan Lawan jelis Tapi Pokoknya komplikasi Sampai satu titik Semua pemimpin Berkata Jangan 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 Tapi karena Cinta begitu kuat Katanya Karena begitu kuat Jadi buta Tai kucing rasa Coklat Begitu luar biasa Dia kasih tau Gak bisa Wah gak bisa Ini pokoknya Kalau aku putus Aku tidak tau Buat apa aku hidup Biasalah Drama Sudah saya bingung Saya ajak ngomong Kayak ngomong sama batu Mentau Ting 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 Semua orang coba Ngajak ngomong Tidak mempandu So itulah ke Stubborn Keras kepala anak muda Kalau sudah masalah Cinta-cintaan itu luar biasa Sudah kita coba Jadi semua kita coba Aja ngomong Kayak ini bukan deh Yang kamu laku ini salah Kayaknya bukan Janganlah Dari keluarga juga Sudah enggak Sudah dari itu Semua mencoba Dengan segala jurus Pencah silat Semua dikeluarkan Nothing happen Tidak ada yang terjadi Sudah tau Tiba-tiba Saya datang ke Tuhan Saya berkata Tuhan Saya nyerahlah Saya gak tau Ini mau diapain Ini anak Saya suruh aku apa Saya berdoa Tuhan Biarkan tanganmu yang memisahkan mereka Atau apapun lah Biar kehendakmu yang terjadi Kalau memang jodoh Yang teruskan sampai nikah Kalau enggak Bubarkan Sudah dan hari itu Tiba-tiba Tuhan berkata dalam hidup saya Puasa Esther Saya bilang Tuhan Saya disuruh puasa Esther Buat dia Puasa Esther Sudah hari itu Jaman itu Puasa Esther belum booming Belum viral Puasa Esther itu masih dianggap Puasa paling terberat sepanjang abad Padahal masih ada 40 hari 40 malam itu lebih keren Puasa Esther itu Tiga hari, tiga malam Tidak makan dan tidak minum Orang biasanya Kalau puasa Esther itu ikut dengan Plus dengan pengasingan Karena apa Percayalah Kalau sudah tidak makan Tiga hari dan tiga malam Buat mikir aja susah Jalan itu bisa kadang ke kanan Jalan bisa ke kiri Diajak ngomong bisa enggak nyambung Jadi dari itu Tuhan berkata Puasa Puasa Esther Oke Kalau tuanya perintah Kan saya puasa Saya puasa Saya puasa Saya puasa Saya puasa sambil kuliah Saya puasa Esther Bagi saudara yang pernah mencoba Atau ingin habis ini Ingin mencoba Boleh Saya ambil puasa Esther Sambil kuliah Waktu saya puasa Esther Datanglah Ada orang Yang datang Dan kita disuruh Pentahiran 50 kali nyelop Di air dingin Keluar dari baptisan Semua cerah Saya pucat Bibir biru Semua Mau teh manis Puasa Esther Jangan mendekat Ke saya Jauhkan semua makanan Dan minuman ini Pucat Saya berkata Tuhan Ini puasa Cuma demi ini anak Sudah setiap hari Setiap malam Saya doa Saya berkata Tuhan Ini gimana Si anakmu kok Keras kepala Tolongilah Itu yang saya doa Setelah selesai Anaknya jumpai Dan dia tanya Kok mukamu pucat Habis ngapain Puasa Esther Dan dia dengan polosnya Tanya Loh Puasa buat apa Saya jawab Ya buat kamu Tidak buat siapa lagi Saya bilang Shok Saya tidak menyangka Reaksi ini Tiba-tiba dia shok Dia diep Biasanya orangnya Bantan Dia pulang ke rumah Malam dia chat Saya Tadi malam Tuhan tegur Tuhan bilang Ini bukan Yang dari Tuhan Saya bilang Terus gimana Kan katanya Tidak bisa ada Yang memisahkan Gimana itu Ya kalau Tuhan Yang memisahkan Apalagi di puasa Esther pemimpin Yang mau gimana Dia bilang Jadi gimana Yaudah Saya selesai lah Saya bilang Wah saya teriwalu Saya lupa Yes Saya bilang Siapa yang mau Dipuasa Estherin lagi Saya bilang Ayo Ayo siapa Ayo Hari itu Anak saya semua takut Saya bilang Jangan puasa Estherin saya Omeli saya Tapi jangan puasa Anak mereka Ketika setiap kali Saya puasa Yang ngomong bukan saya Yang ngomong Tuhan Datangin mimpi Lagi doa Ditegur Lagi dimarahi Itu katanya lebih Lebih ngeri Daripada marahan saya Dan hari itu Saya berkata Kok aneh Caranya Pertolongan Tuhan Itu bisa caranya aneh Tapi bukan Seberapa aneh Kita lakukan Tapi seberapa Kita mau taat Dengan Tuhan Dan bukankah Di Alkitab Semua cerita itu Aneh-aneh Suruhan Tuhan itu Tapi yang Tuhan Butuhkan bukan Seberapa aneh Yang kita lakukan Tapi seberapa Kita mau taat Dengan firmanya Karena ketika Seperti Petrus Setiap minggu Setiap hari Kita mendengarkan Firmanya Dan ketika kita Gabungkan Dengan sebuah Ketaatan Dalam hidup kita Breakthrough itu Yang akan terjadi Dalam hidup saudara Pembalikan keadaan Itu yang akan terjadi Dalam hidup saudara Pelipat kali gandaan Itu yang akan terjadi Dalam hidup saudara Tapi pertanyaannya Bisakah Kita taat Dengan firmanya Maka ketika Sang pengharapan itu Membisikkan Engkau sesuatu Saudara Seringkali Tuhan itu Roh kudus itu Saudara Saya Saya pernah Merasakan Saya pernah Ngobrol dengan papi juga Roh kudus itu Seperti gentleman Dan ini yang Seringkali Saya juga bilang Buat anak muda Roh kudus itu Bukan gini Eh ayo Kamu bisa Ayo Ayo Dia akan dengar Sangat lembut Dia akan berkata Kamu itu Bisa Dan suaranya itu Begitu lembut Dan kalau kita Bisa mendengar Dengan jelas Dan banyak orang Tanya bagaimana Bisa mendengar Dengan jelas Jawaban saya Satu Tutup mulut kita Izinkan dia Yang berbicara Suaranya itu Begitu lembut Dan ketika Saudara bisa Tangkap suaranya Yang begitu Lembut Suara ketika When the hope Whisper Ketika sang pengharapan itu Sedang membisikkan Cara untuk Menolong Saudara Saya berdoa Kita bereaksi Dengan benar Dan cepat Saudara Hari itu Saya mau pergi ke Papua Saya mau pergi Ke Raja Ampat Saya berpikir Mau liburan Saudara Saya ini Lebih suka pantai Daripada gunung Saudara Dan hari itu Kami pergi Ke pantai Dan sebelum kami pergi Saya berdoa Tuhan Saya mau pergi Liburan Pamit Mau liburan Harus pamit Saya mau pergi Liburan Tuhan Begini Tiba-tiba Tuhan berkata Buat di satu Kertas Tulis nama-nama Orang Yang itu Muncul di hatimu Semua saya tulis Saudara Dan hari itu Bawa kertas itu Berdoa Disitu Terus Habis itu Kamu patok Tempat itu Oke Nah ketika Saya disana Saya liburan Wah nyemplung kanan Nyemplung kiri Kayak ikan Bebas Dan segala macam Sampailah saya ke tanah Saudara Saya tidak tahu Dengan sekarang Tapi waktu saya pergi Kesana Jalanan itu Masih belum ada Jadi tidak bisa Naik mobil Harus naik kapal Kecil Ketika saya masuk Disitu Kapalnya tidak bisa Berhenti di tepi Pantai Itu akan merusak Taman laut Yang ada di sekitar Ketika sampai disana Saya itu males Turun Karena itu Tanah itu Jadi satu Dengan sebuah pulau Yang belum ada Manusianya Jadi nyamunya Itu ganas Wah kalau Lihat darah Itu kayak Lihat apa Dan kalau itu Nancap Itu gigit Itu Bekasnya tidak Gak hilang Hampir dua minggu Lebih Bentol Bentol Gak hilang Saya tahu itu Saya males Saya kepingin Udahlah Saya kepingin Berenang di taman laut Aja Nah Kokoh impar Saya Dengan Volunteer Dia berkata Sini Biar aku aja Yang ngelakuin Yang Tuhan Suruh Suruh berdoakan Di sana Biar aku yang berdoa Dia turun dari kapal Dia jalan Dia jalan Dia berdoa Di pulau Di tanah Di pinggir pantai Dia berdoa Nah saya itu nakal Perintah Tuhan kan saya Bukan kokoh impar saya Tapi saya Ngapain Saya berenang Ketika itu Kokoh impar saya kembali Saya beres Oke sip Makasih ya Saya pikir Oh sesai tugas saya Saya lagi berenang Tiba-tiba Kedaulatan Tuhan Turun dalam hidup saya Ya tau apa yang terjadi Belum Bukan surga Bukan surga Tiba-tiba Mengeluarkan sinar Tidak ada Tiba-tiba ketika Kedaulatan itu datang Perut saya mulus Kurduk 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 Kurnyus Saya bilang Ini sudah pertanda Ada yang mau Dikeluarkan Saya merepet ke Tiba-tiba saya jadi renang-renang Berhenti Saya merepet ke kapal Saya tanya Mas Saya mau ke toilet Saya bilang Toilet paling deket Dimana Dia bilang Oh ada mbak Dimana Satu jam Dari sini Saya bilang dengan Cici saya Cici Ini kalau nunggu Satu jam Bisa terjadi Kecelakaan Di atas kapal Ini pasti Keluar Saya bilang Terus kamu inginnya Gimana Saya butuh ke toilet Sekarang Saya bilang Saya bilang Mas yang paling deket Iya mbak Itu yang paling deket Sejam Tidak ada Tiba-tiba di otak saya Celing Saya tahu Sang pengharapan Sedang whisper Lihat ke belakang Saya lihat ke belakang Ada pantai Dengan pulau Tak berhuni manusia Saya bilang Saya bilang Semua naik ke kapal Jangan ada yang mendekat Ke pantai Berenanglah Jauh-jauh Kau mau kemana Saya mau ke pantai Lu kan banyak mu Tidak peduli Tunggu disini Jangan kemana-mana Saya takut ada yang lewat Di depanmu Jangan kemana-mana Jangan berenang Hari ini Duduk di atas Semua keluarga saya Bingung Saya mau ngapain Saya jualan Dengan kecepatan penuh Saya meleksek Kedalam Masuk ke tengah hutan Tidak terlalu dalam Masih ada banyak pantai Saya lihat kanan Saya lihat kiri Saya gali Itu pasir Dalam-dalam Saya gali Ketika sesuai Saya gali Saya keluarkan Semua Seperti surga Menyentuh bumi Lega ini Saya bilang Lega Saya kubur lagi Saya kasih tanda X Dengan ranting Saya berdoa Jangan ada yang injak ini Saya tumpuk Saya kasih X Saya berdiri di tepi pantai Tiba-tiba Tuhan bilang Aku suruhnya kamu Atau kokoh iparmu Yang berdoa disini Tiba-tiba Penyesalan itu Muncul keluar dari hati saya Dan saya berkata Aku Tuhan yang kau suruh Dan hari itu Tuhan berkata Sekarang kamu Lihat kamu ada dimana Ya di pinggir pantai Di pulau inilah Tuhan Ayo berdoa Saya berdoa Setelah selesai Saya kembali ke kapal Keluarga saya bingung Kamu ngapain Saya bilang Melakukan kehendak Tuhan Saya cerita dengan semua Dan hari itu Saya di kamar Saya tiduran Saya berkata Tuhan Seharusnya Tidak perlu Sampai saya Menggali-gali Pantai Tidak perlu Gali-gali Tidak perlu repot Tidak perlu jijik Saya bilang Harusnya Cukup saya taat Cukup saya taat Semuanya akan oke Hari itu Sejak itu Saya enggak ada Berani Neko Tuhan Kayak gini boleh enggak Kayak gini boleh Main nakal Saya enggak berani Kalau itu perut Mules Panggilan alam itu datang Seringkali lebih kuat Daripada panggilan Tuhan Dalam hidup kita Itu tidak bisa tertahankan Jadi kalau itu Sudara mau buat apa Sebanyak orang Yang saya Kamu kok jeje Saya tanya Kalau kamu jadi saya Kamu ngapain Saya bilang Mulesnya teramat Sangat Kamu tunggu satu jam Buat KWC Saya itu kalau bukan Tuhan Ya apa Sudah hari itu Ketika itu Yang kau lihat itu Ketaatan Kokoipar saya Tulus gak Bantu saya Tulus Tapi ketika dengan roh kudus Ketaatan itu Lebih penting Daripada ketulusan Yang perlu kita lakukan Cuman Taat Taat Dan taat Sudah dan hari itu Ketika Petrus taat Breakthrough terjadi Tapi apa yang membedakan Hari itu Petrus mencoba Di laut yang sama Di danau yang sama Petrus mencoba Dengan perahu yang sama Dia mencoba Di hari yang sama Tapi apa yang Membuat perbedaan Karena hari itu Sang pengharapan Berbisik dan dia Berkata Petrus Pergilah ke tempat Yang lebih dalam Dan tebarkan Jalanmu Saya tahu Tuhan Seperti berkata Apa Petrus Coba lagi Tapi kali ini Bersama dengan aku Saudara 2019 Mungkin ada banyak Kegagalan Yang sudah Sudara pernah coba Engkau mungkin pernah Bisnis ini Dan engkau gagal Engkau pernah lakukan Ini dan engkau gagal Engkau pernah pilih Jalan ini Dan engkau gagal Tapi kalau tahun ini Kalau tahun ini The hope itu Sang pengharapan itu Berbisik Coba lagi Saudara harus tahu Itu adalah keilahian Ketika kegagalan itu datang Jangan sampai kegagalan itu Mentraumakan saudara Untuk mencoba lagi Kenapa Karena kali ini berbeda Karena saudara berjalan Karena bersama dengan Tuhan Dalam perahu Engkau coba lagi Tapi kali ini berbeda Kenapa Karena ada Tuhan Dalam perahu Saudara Ini yang saya berdoa Ketika saya berdoa Buat hari ini Bolehkah pagi hari ini Kita buka hati kita Sekali lagi Dan izinkan Tuhan Masuk dalam perahu hidup kita Saya aku kriseng Ya I know Tapi ketika untuk Membuka hati Dan melibatkan Tuhan Dalam hidup kita Itu yang membuat Perbedaan Saya pernah bertemu Dengan orang-orang hebat Saya pikir Mereka orang-orang yang hebat Mereka pikir Semua pakai otak Saya pikir Tapi tiba-tiba Pemikiran saya berubah Ketika mereka ini Share Mereka sharing Dan mereka berkata Saya kamu tahu Untuk aku memilih Sebuah bisnis Sebuah proyek Bukan dengan ini Aku menentukan Saya tanya Terus dengan apa Saya kaget Saya kuliah Entrepreneur Saya tahu Untuk memulai bisnis Memulai proyek Semua ada hitungannya Dan dia berkata Meskipun Itu untungnya Luar biasa Kalau yang di atas Tidak berkata Ambil Saya gak mau ambil Saya bilang Really? Ya Meskipun Secara hitungan manusia Kamu akan dapat Untung sangat banyak Ya Dia berkata Karena apa gunanya? Karena yang disini Bisa salah Tapi yang Tuhan Kita tidak pernah salah Perhitungan kita Bisa salah Tapi perhitungan Tuhan Tidak pernah salah Dalam hidup kita Yang kita pikir itu baik Belum tentu itu baik Buat Tuhan Sebenarnya itu Ngubah cara pikirnya Dan tiba-tiba Tuhan bukakan saya Di Masmur 85 Ayat yang ke-8 Masmur 85 Ayat yang ke-8 Firman Tuhan berkata Aku mau mendengar Apa yang hendak Difirmankan Allah Tuhan Bukankah Ia hendak Berbicara Tenang damai Kepada umatnya Dan kepada orang-orang Yang dikasihnya Supaya Jangan mereka Kembali Kepada kebodohan Tapi dalam terjemahan The passion Lebih bagus Dan lebih jelas Firman Tuhan berkata Sekarang aku Akan mendengarkan Dengan baik Suaramu Dan menunggu Menantikan Apapun Yang engkau Mau katakan Biarkan aku Mendengar Perjanjian Perjanjian Berita yang Semua orang Yang mencintaimu Ingin dengar Dan firman Tuhan berkata Jangan biarkan kami Dalam Kesombongan kami Membuat kami Berbalik Dan tidak Mengikuti Yang engkau Saudara Tidak pernah mudah Untuk menunggu Suaranya Baru bergerak Tidak pernah mudah Tidak pernah mudah Kemarin Ibu Ripka Share ini Tanpa beliau tahu Saya dapat firman yang sama Tiba-tiba ketika Saya pulang Dari liburan Ibu Ripka berkata Tidak mudah ya Untuk menunggu Suara Tuhan Baru bergerak Karena Seringkali kita merasa Ini yang paling oke Kita merasa Kita paling pintar Kita merasa Paling bisa Dan akhirnya Membuat kita Melangkah Sebelum Tuhan Berbicara Saudara ada pendeta Samson Dabas Kalau saudara Pernah dengar itu Dia pernah Berbicara Sangat bagus Dia berkata Some people Move ahead Before God Beberapa orang Bergerak Sebelum Tuhan Berbicara Dan dia berkata But it will not last Tapi itu tidak Akan berhasil Itu tidak akan Bertahan lama Tapi ketika Orang menunggu Tuhan Dan mendengar Suaranya Baru melangkah Disitu Keajaiban Dan mujizat Tuhan akan terjadi Tapi sekali lagi Itu tidak pernah mudah Karena seringkali Kita berkata Tuhan Lama Lama Nunggu Engkau Ada orang berkata Kelamaan Saya nunggu Suara Tuhan Gak lagi Jadi Jadi Ini Soalnya Engkau tidak pernah Tahu Waktu yang pas Yang tahu siapa Tuhan Soalnya Ada banyak orang Seringkali Saya mengerti Waktu Tuhan Itu bukan Waktu saya Ketika Papi Dibawa pulang Saya berkata Tuhan Belum waktunya Aku gak siap Tuhan Tapi ternyata Tuhan Lihat saya siap Dan itu adalah Waktu yang terbaik Yang pas Untuk papi saya pulang Tapi apakah Saya ngerti Enggak ngerti Jangan tahu siapa Tuhan Secara Itungan manusia Kita berkata Ini bukan waktunya Untuk Seorang Petrus Aku pulang Ke surga Tapi sebenarnya Dalam itu Tuhan Pas Karena kalau Papi saya tidak Dibawa pulang Hampir 4 tahun Yang lalu Hari ini Saya masih jadi Orang yang Cuman Ngikut dan Ngekor Papi Saya gak akan Khotbah Saya tidak akan Buat pelayanan Saya tidak akan Kasih makan orang Saya ngekor Dengan papi Tapi saya Selalu berkata Itungan saya Belum waktunya Tapi Tuhan Berkata Nah ini Waktu yang pas Yang tahu siapa Tuhan Serah maka hari Saya mau berkata Demi kasih Tuhan Jangan melangkah Sebelum Tuhanmu Berbicara 2020 Kita tidak tahu Apa yang akan terjadi Tapi Jangan pernah Engkau melangkah Satu langkahpun Tanpa Tuhan Ada di sampingmu Jangan melangkah Satu langkahpun Tanpa Tuhan Berbicara Di depan kita Karena Percayalah Rancangan Tuhan Adalah damai Sejahtera Dan bukan Kecelakaan Rancangannya Selalu mendatangkan Kebaikan Tapi untuk Kita menikmati Itu Kita perlu Dia yang berbicara Dalam hidup kita Sudah tadi Barusan Ibu Rip Tak beri saya Firman yang sangat Bagus Terakhir Ayat yang Terakhir Yeremia Sepuluh Ayat yang Kedua puluh Tiga Ini bukan Sama-sama Yeremia Sepuluh Ayat yang Kedua puluh Tiga Yeremia Sepuluh Ayat yang Kedua puluh Tiga Aku tahu ya Tuhan Bahwa manusia Tidak berkuasa Untuk menentukan Jalannya Dan orang yang Berjalan Tidak berkuasa Untuk Menetapkan Langkahnya Saudara Untuk kita Manusia Melangkah Saja Sebenarnya Kita gak mampu Untuk Melangkah Saja Kita ini Tidak bisa Untuk Menetapkan Sesuatu Kita ini Gak bisa Secara Manusia Maka dari itu Kita perlu Tuhan Yang berbicara Karena ketika Dia yang berbicara Ketika Dia yang Memerintahkan Dia yang akan Memberi kesanggupan Dan kekuatan Untuk membuat kita Melangkah Maju ke depan Tapi ada yang Lebih acep Di terjemahan Amplify Dikatakan Oh Tuhan Aku tahu Bahwa Jalan hidup Manusia itu Tidak ada Dalam dirinya Sendiri Itu bahkan Tidak ada Di dalam dirinya Bahkan Kekuatan Yang limited Kemampuan Yang limited Manusia ini pun Bahkan Yang terbaik Dari Keterbatasan Kita sekalipun Tidak bisa Membuat kita Untuk Menentukan Memilih Dan mengarahkan Jalan hidup kita Setelah Mau sehebat Apapun Rencana kita Lebih Hebat Dan lebih Dasyat Rencana Tuhan Karena Di firman Tuhan Jelas Dikatakan Dengan Semua Kehebatan Kita Yang limited Bahkan Yang terbaik Sepitar Apapun Mengatur Hidupmu Sebenarnya Manusia kita Kita tidak bisa Atur hidup kita Kita tidak bisa Choose And direct Kita tidak bisa Memilih Dan mengarahkan Hidup kita Sendiri Kita tidak bisa Menetapkan Langkah kita Sendiri Siapa yang bisa Tuhan Saya mau Tutup Dengan Cita ini Sudah ketika Sebelum Papi saya pulang Saya punya Planning Dalam hidup Saya Saya berkata Tuhan Aku punya Planning Planning ku Adalah Ketika Aku selesai Dari Akademi Entrepreneurship Aku mau Lanjutin Sampai S1 Aku mau Lanjutin Sampai S2 Aku mau Lanjutin Sampai S3 Karena itu Impian Papi Ada Anaknya Yang sampai S3 Saya bilang Saya mau S1 S2 S3 Saya tahu Apa yang Mau saya Ambil S1 Saya mau Ambil S2 Saya mau Ambil S3 Saya mau Ambil Nanti Dalam jalannya Waktu Ketika Saya berjalan Tetap Saya dalam Pelayanan Tari Saya tetap Menari Buat Tuhan Saya akan Pelayanan Dengan Iringnya Waktu Saya akan Bantu Papi Di kantor Di gereja Saya mau Bantu Itu Plan Saya Nah Dalam Sebuah Plan Kesempurnaan Saya Saya Mikin Dalam Umur Sekian Nanti Saya Mau Mulai Mikir Punya Rumah Sendiri Punya Mobil Sendiri Nanti Kalau Bagaimana Bahkan Papi Saya Pernah Mikir Saya Kok Nikah Gimana Nanti Nikah Harus Umurnya Segini Saya Ngomong Oke Ya Rencananya Luar Biasa Dasyat Dan Rencana Saya Itu Mulus Sudah Sampai Saya Di Akademi Entrepreneurship D3 Mulus Lulus Oke Lanjut S1 Mau Masuk S1 Tiba Boom Itu Rencana Saya Seperti Saya punya Blueprint Bersatu Kayak Dirobek Sama Tuhan Buang Itu Perasaan Ketika Ketika Papi Saya Dibawa Pulang Tiba-tiba Semua Plan Yang Sudah Saya Tata Ilang Ketika Detik Papi Saya Saya Bila Saya Tidak 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 Tiba-tiba Tiba-tiba Tuhan Pulihkan Saya Saya Jadi Pengkutbah Saya Jadi Pembicara Dan Segala Macem Saya Punya Banyak Pelayanan Dan Segala Macem Tiba-tiba Teringat Keinginan Saya Tuhan Ingatkan Kita Seringkala Tidak Ingat Impian Kita Tapi Tuhan Ingat Saya Sudah Lupakan Tiba-tiba Tuhan Munculkan Dia Katanya Mau S1 Dia Mau Tuhan Tapi Gimana Caranya Saya Harus Pelayanan Gantikan Jatuh Kod Bapak Itu Mungkin Hampir Dua Tahunan Sudah Saya Gimana Caranya Tuhan Mau Kuliah Susah Mau Ketemu Ada Pelayanan Mau Ketemuin Ada Pelayanan Tidak Bisa Kuliah Kuliah Dan Hari Saya Berkata Duitnya Dari Mana Duitnya Dari Mana Dara Mulai Berkata Lu Saya Kan Ada Uang Warisan Sudara Saya Buat Perjanjian Dengan Tuhan Saya Buat Perjanjian Dengan Tuhan Dan Cici Saya Saya Berkata Uang Warisan Dari Papi Saya Pake Kalau Saya Benar Benar Tidak Punya Iman Tidak Punya Uang Saya Tiba Kurus Mendadak Saya Berkata Tidak Tidak Punya Uang Tidak Tempat Tidak Tidak Pakai Kok Saya Tidak Punya Iman Baru Saya Pakai Tapi Selama Saya Masih Punya Iman Karena Dia Berkata Dia Jadi Bapak Dalam Hidupku Apapun Yang Aku Minta Kalau Itu Kehendak Tuhan Tuhan Akan Berikan Dalam Hidup Saya Sebenarnya Hari Itu Saya Bingung Tiba Tiba Teman Saya Datang Dan Dia Berkata Sang Ada Kuliah Online Oh Ya Saya Berkata Ini Terbaik Di Indonesia Nanti Kamu Kalau Lulus Ini Akan Dapet Semua Ijasanya Sama Seperti Kalian Datang Kampus Biasa Oh Ya Mau Dan Ada Kantor Di Semarang Kita Datang Kita Urus Sampailah Ke Yang Paling Terakhir Masalah Uang Saya Lihat Jumlahnya Saya Garu-garu Kepala Ini Gimana Tiba-tiba Saya Saya Berkata Tuhan Kau Berkata Kau Jadi Bapak Dalam Hidup Saya Bawa pulang Saya Masuk Kamar Saya Angkat Di depan Tuhan Tuhan Anakmu Mau Kuliah S1 Uangnya Segini Tuhan Jalannya Udah Ada Tidak Perlu Temu Dosen Tidak Perlu Apapun Sampai Skripsi Jadi Kuliah Benar-benar Saya Sekadar Pelayanan HP Saya Masih Dengan Video Konferens Saki Kuliah Setiap Kali Pelayanan Kemana Saya Sibuk Bawa Laptop Kenapa Saya Kuliah Dan Saya Bisa Atur Tapi Saya Butuh Uangnya Ini Dan Kebanyak Orang Berharap Uang Datang BAM Cetur Nenget Enggak Enggak Datang Saya Berkata Tuhan Sudah Tiba-tiba Tuhan Itu Lucu Ngasih Uangnya Sedikit 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 Waktunya Bayar Ada Uang Nanti Berkali-kali Di rekening Ada Uang Nol Ada Uang Nol Gitu Terus Makanya Sampai Sekarang Masih bisa Gendut Segar Mujizat Luar Biasa Itu Bukti Penyertaan Tuhan Dan Pemeliharaan Tuhan Tidak Jadi Kurus Kering Tapi Saya Sehat Gendut Bukan Penyakitan Sehat Soalnya Dan Hari Itu Dikit 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 Waktunya Saya Bayar Dikit Dikit Waktunya Saya Bukarkan Ada Jumlahnya Saya Kirim Sampai Saya Lulus Saya Lulus Semuanya Oke Saya Mau Sidang Malam Saya Pelayanan Di Pekan Baru Jadi Saya Kod Sambil Mikir Skripsi Saya Doain Orang Terakhir Saya Mohon Maaf Kalau Kurang Konsen Kenapa Besok Pagi Saya Sidang Kok Disini Pelayanan Mau Gimana Mau Ditinggal Juga Tidak Bisa Amin Setelah Selesai Sidang Selesai Saya Foto Pake Baju Sudah Meskipun Tidak Bisa ikut Sudah Kenapa Pelayanan Lagi Saya Sudah Sendiri Di Rumah Saya Lagi Pelayanan Ketika Saya Foto Dengan Keluarga Saya Foto Dengan Foto Papi Saya Lihat Saya Diam Tapi Ketika Saya Lihat Foto Papi Saya Bila Tuhan Yang Papi Sembah Tetap Tuhan Yang Setia Yang Papi Sembah Dia Tetap Setia Sampai Anak Dan Cucukmu Tuhan Tetap Pelihara Saya Lihat Foto Saya Nangis Jangan Ceng Jangan Ceng Saya Lihat Foto Tiba Tiba Saya Terflashback Mau S1 Saya Tidak Punya Duit Tapi Buktinya Sampai Sekarang Kau Tuhan Yang Tetap Setia Dalam Hidup Ketika Saya Berkata Tuhan What Next Di Harta Jauh Ayo Tuhan S2 Tapi Tuhannya Belum Ngomong Saya Mau Bergerak Bingung Mau Gimana Geraknya Tuhan Belum Berbicara Tapi Ini Yang Saya Tahu Rencana Kita Itu Tidak Lebih Baik Rencana Tuhan Itu Yang The Best Kita Cuma Perlu Taat Punya Rencana Boleh Tapi Ketika Tuhan Rombak Jangan Marah Biar Tuhan Silahkan Rombak Semuanya Karena Aku Tidak 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 Berbicara Dalam Hidup Saya Sungguh Berdoa Tahun 2020 Ini Ketika Sang Pengharapan Itu Wishper Dalam Hidup Tangkap Dengan Iman Dan Lakukan Dengan Ketaatan Jangan Bergerak Sebelum Dia Bergerak Jangan Melangkah Sebelum Dia Berintahkan Karena Seringkali Kita Tidak Tau Langkah Mana Yang Harus Kita Pilih Apakah Kanan Apakah Kiri Kita Tidak 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 Terus Ngapain Ikuti Saja Pelitanya Saya Tau Pelita Itu Ditaruh Di Bawah Kaki Dan Pelita Itu Cuma Menyinari Setapak Selangkah Demi Selangkah Sisanya Gelap Semai Gelap Yang kita Ada sinar Di langkah Tuhan Tujukan Langkah Itu Angkap Jangan Lari Lompat Lompat Benang Benang Nanti BAM Kok kamu Tidak Tolong Saya Saya Sugu Berdoa Tuhan 2020 Jangan Melangkah Kalau Tuhan Tidak Berbicara Dalam Hidup Tapi Ini Yang Saya Percaya 2020 Kok Sudara Bisa Tangkap Dengan Iman Kau Punya Keintiman Dengan Tuhan No Limit Itu Yang Menjadi Bagian Sudara Amin Sudara Tetap Akitab Sudara Saja Bangkit Berdiri Bersama Jesus daha 经 hidup 水 Tuhan Emel V selamat menikmati